Kenapa kita dituntut untuk menghormati ulama? Karena ulama itulah yang mengenalkan kita dengan Allah SWT. Kita ada kalau langsung mengenal Allah. Ada parantaranya dahulu. Allah SWT itu sudah sunnatullah, sudah kebiasaan Allah berparantara itu. Padahal Allah SWT itu bila handakun fayakun, bila jertuhan jadi, jadi sesuatu nanti kehandak itu. Tapi Allah itu sudah kebiasaan berparantara. Nah jadi, kenapa Allah berparantara juga? Untuk mengajari kita bahwa kita ini jangan lupa untuk berterima kasih dengan dan menjadi perantara sebab datangnya nekmat lawan kita. Karena memang mereka didikahkan bagi Allah SWT sebagai perantara datangnya nekmat kepada kita. Nah, seperti datangnya hidayah, itu ada perantaranya. Kalau dahulu-dahulu para nabi, sehingga para sahabat dapat hidayah beriman kepada Allah. Sekarang apa? Perantaranya para guru-guru yang mengajarkan kita ilmu yang merupakan warisan daripada ilmunya para nabi. Nah, mesti kita hormati. Mesti kita muliakan mereka-mereka guru itu. Hadirin-hadiran yang dirahmati Allah. Karena itu, Rasulullah SAW banyak menghabarkan kepada kita tentang kemuliaan para ulama. Di antaranya ujar nabi Siapa memandang kepada orang alim satu pandangan yang dia gembira dengan pandangan itu. Dia bahagia dengan sebab kawa memandang wajah orang alim tadi. Allah ciptakan dari pandangan itu malaikat yang memintakan ampun baginya sampai hari kiamat. Ada lagi hadis nabi Siapa duduk sama jelis dengan orang alim seakan-akan dia sama jelis dengan aku ujar Rasulullah. Padilatnya tuh memang tak ada sama. Baru si alim itu lawan Rasulullah. Tapi padilatnya Apalagi kalau kita niatakan Aku nih seandainya Seandainya Rasulullah hidup Aku tulang ke majestan Rasulullah. Belajar aku dengan Rasulullah. Tapi karena aku hidup Kada sejaman lawan nabi Dan ini kehendak Allah. Kehendak Allah Yang menentuakan kita lahir di zaman sekarang. Nah ya lah kayak apa? Karena aku kada sejaman Rasulullah Maka aku hendak duduk sama jelis Dengan guru Dengan orang alim Yang merupakan pewaris ilmunya Rasulullah. Nah jadi dengan kekuatan niat itu Dia akan mencapai martabat Derejat Sebagai mana yang didapat oleh para sahabat Ketika mereka duduk sama jelis dengan Rasulullah. Niatul mu'min Abla'u min amali Niat orang bu'iman itu lebih menyampaikan Dari amal perbuatan si hamba dan bu'iman tadi. Sesuatu yang kadang bisa diperoleh Dengan sekedar Dengan perbuatannya Maka bisa dicapainya dengan Niatnya Dengan kekuatan niatnya Dengan kekuatan niatnya Nah jadi artinya perbuatan kita ini kadang mencapai Untuk menyamai Daripada ibadahnya orang Maka Tapi Nah tapi ada Kita bisa menyamai ibadah orang Maka Dengan kekuatan niat Oh ya Pak Kita berniat Seandainya aku nih Di Maka Aku sembahyang di Masjidil Haram Yang mana panggilannya Sama dengan seratus ribu kali sebuah tempat lain Nah Itu niat Tapi karena kita begana Di bungin sini Atau di tempat mana Kita begana Kadang kawak Kalau kita ke Masjidil Haram Lalu kita gawin Yang mampu Yang mampu Kita tulah Kita parak rumah Kita tulah Kalanggar Yang dihiga rumah Setiap kali kita sembahyang Kalanggar Yang parak rumah Atau Kampung kita Dengan niat seperti itu Allah akan memberikan pahala Sama Dengan kita sembahyang Di Masjidil Haram Itu kekuatan niat Bukan menyamakan Masjid bungin ini Lawan Maka Ada Nggak Niatul mu'min Abla'u min amali Nah sama tadi Ujar Rasulullah tadi Siapa duduk Sama jilis Dengan orang alim Seakan-akan dia duduk Sama jilis Dengan diaku Siapa Besalaman Lawan orang alim Seakan-akan dia Besalaman Lawan diaku Apa lagi Kalau diniatkan Aku seandainya hidup Sejaman Dengan Rasulullah Aku besalaman Rasulullah Tapi karena aku Kade sejaman Lawan si din Aku besalaman Lawan orang Dengan Pewaris ilmu Rasulullah Pahalanya Sama dengan Besalaman dengan Rasulullah Nah kemudian Kayak apa Cara memuliakan Ulama Nah salah satu Bentuk Penghormatan Kita Salah satu Bentuk Kita memuliakan Kepada para Ulama Kita ziarah Kepada mereka Beilang Kepada mereka Itu Mbak ilangi Amun sidin Masih hidup Amun sidin Sudah wafat Ilangi Kuburan sidin Ziarah Kakubur sidin Hadirin Hadirat Yang berahmati Allah Untuk Mendapatkan Keberkahan Daripada Ulama Yang kita Ilangi Yang kita Ziarahi Kalau ulama Itu masih hidup Itu diperlukan Dua perkara Yang pertama Kita yakin Bahwa sidin Itu Disayangi Allah Ta'ala Itu yakin Al-Madat Al-Madat Biqadril Masyad Berkah Itu Dengan Kadar Keyakinan Amun sidin Berhilang Tidak Tidak Guru Tapi Di hati kita Kita ragu-ragu Lawan Guru Nito Ada apa-apa Walaupun Guru Itu wali Tapi hati kita Ragu-ragu Dengan sidin Ada dapat Naman Apa Jadi Bila Handak Dapat Berkah Daripada Seorang Ulama Bila Handak Dapat Berkah Daripada Seorang Wali Lah Baik Wali Itu Masih hidup Ataupun Sudah Meninggal Dunia Pertama Kita Yakin Bahwa Sidin Itu Orang Yang Disayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nangka Dua Jangan Ma'itirat Lawan Sidin Apapun Yang Digawi Sidin Kita Beendak Kita Tahu Itu Sangka Baik Hanya Allah Kan Memberikan Dapat Yang Kita Sangkakan Perkara Salah Kau Wujur Kau Itu Kada Bepengaruh Bila Kita Sangka Baik Kita Akan Dapat Mempun Kita Sangkakan Wallah Al-Fatih Hie Dapat